Hai Miraculous, kembali lagi bersama gue Fikri di Farni Masih Dikarenakan season 4 dari Miraculous Ladybug ini tinggal sebentar lagi tamat atau mau selesai Jadi mungkin gue akan membahas apakah Marinette Dupenceng di endingnya nanti Season 4 Miraculous Ladybug ini akan diketahui oleh Gabriel Egress Dimana kita tahu pada teaser ending season 4 ini Gabriel Egress itu mendapatkan Miraculous Ladybug Dan mendapatkan Miraculous Black Cat atau Cincin Cat Noir Bila Miraculous 2 Miraculous Overpower ini didapatkan oleh Hawk Moth Yang berarti Hawk Moth menang pada season 4 ini Nah dikarenakan menang dan mendapatkan 2 Miraculous ini Gue ingin membahas apakah Gabriel Egress itu mengetahui identitas dari Marinette Dupenceng Atau pada season 4 ini Gabriel Egress itu menyadari kalau Marinette adalah Ladybug Oke Marinette dicurigai oleh Gabriel Egress dan identitas Marinette Dupenceng diketahui oleh Hawk Moth Yang sama juga seperti Gabriel Egress itu sendiri Pembahasan ini akan gue bahas selanjutnya Mungkin sebagai awalan pembahasan mungkin akan gue bahas terlebih dahulu tentang teaser yang dulu pernah gue bahas juga Yaitu teaser Diaris Family Dimana pada teaser ini kita diketahui bahwa kedua orang tua Marinette itu terakumatize di episode Diaris Family ini Dikarenakan orang tua Marinette itu diakumatize dan pada script Diaris Family itu diperlihatkan bahwa Marinette tidak bisa berubah pada episode Diaris Family itu Dikarenakan Tiki itu sakit atau apa ya gila atau apalah itu yang mengakibatkan tidak bisa melawan orang tuanya yang terkena akumatize Mungkin dari teaser script itu kita bisa simpulkan bahwa Gabriel Egress itu sudah mencurigai Marinette Dimana kita sambungin lagi bahwa pada episode Gang of Secret misalnya season 4 Semua teman-temannya sahabat-sahabatnya pun terkena akumatize Dan yang belum terkena akumatize itu cuma Marinette Dupenceng Dimana pada episode Carmeleon misalnya Emosi dari Marinette Dupenceng itu langsung berubah menjadi adem setelah dia ingin diakumatize di dalam WC toilet itu Dan pada episode Ladybug season 3 itu diperlihatkan bahwa Marinette terkena akumatize Tapi sayangnya peninses jasih tidak bertindak pada episode itu Yang mungkin Gabriel Egress dimana tahu atau curiga Masa teman-temannya Marinette itu terkena akumatize Sedangkan Marinette Dupenceng itu susah sekali terkena akumatize Bisa jadi pada episode Diaris Family itu sendiri merupakan episode pengungkapan identitas Marinette Dimana sesuai teori yang gue ungkapkan dari gue sendiri Bahwa episode Diaris Family Marinette Dupenceng itu diketahui identitasnya oleh kedua orang tuanya Dimana pada episode Diaris Family itu Marinette bertingkah seperti hal orang aneh Kan Tiki kan sedang gila tuh Jadi Marinette itu seperti menolak orang tuanya Gak mau ini gak mau itu bandel ini Menolak ini itu karena Tiki sendiri itu sedang sakit atau sedang tidak waras gitu loh Dan akhirnya pada episode Diaris Family itu orang tuanya terakumatize Karena marah dengan anaknya atau perasaan negatif tentang anaknya itu Dan mungkin pada ending Diaris Family itu sendiri Bahwa Marinette Dupenceng itu memberi tahu kepada orang tuanya bahwa dia adalah Ladybug Dan misalkan itu tidak terjadi Yang berarti pada episode Diaris Family episode 21 Sepertinya akan banyak mengeluarkan seed Marichat Dimana season 4 ini tidak banyak bagian Marichatnya Yang pasti episode Diaris Family merupakan episode Marichat, Marinette, dan Chat Noir Dan mungkin pada episode Diaris Family bisa jadi Gabriel Grace itu sudah mulai mengetahui Marinette merupakan Ladybug Kita sebagai penonton jangan lupakan teori tentang Felix dan Layla Jangan terkecoh lagi tentang teori manapun bahwa Felix dan Layla itu Tidak diperlihatkan sama sekali pada season 4 ini Padahal kalau kalian belum tahu bahwa Layla dan Felix itu merupakan kunci pada season 3-nya Sangat aktif pada season 3-nya yang merupakan permasalahan ini Permasalahan itu yang pasti melibatkan mereka berdua Terutama pada Layla itu sendiri Oke mungkin akan gue bahas Pada ending season 4 ini Layla akan terkonek atau tersambung pada endingnya Dimana sesuai teaser ending season 4 bahwa Layla itu bersama Adrian Agres Untuk menyambut brand Gabriel Agres itu sendiri Dan pasti disitu ada Layla, Hawk Moth, atau Gabriel Agres itu merencanakan sesuatu bersama Layla Dimana bisa jadi Layla dengan Marinette itu kan sangat bertanding untuk mendapatkan hati Adrian Agres Terlebih lagi Layla itu sangat membenci Ladybug Dimana Layla ingin menjatuhkan karir Marinette Dan Layla ingin menjatuhkan juga karirnya Ladybug itu sendiri Dan anehnya pada season 4 ini semua episodenya tidak diperlihatkan Dan tidak diperlihatkan adanya Layla yang bertindak di dalam dibalik bayang-bayang Di season 4 ini kita hanya diperlihatkan Layla Hanya scene bagian-bagian saja Laylanya Tapi tidak diperlihatkan bahwa Layla berkontribusi pada episodenya Sangat mencerigakan untuk seorang Layla yang memiliki aura jahat yang ada di Universe Miracles ini Dan anehnya tidak dibawa oleh season 4 ini Mungkin menurut gue pribadi dan gak tau kalian juga apa enggak apa enggak Mungkin Thomas Estrak dan Jeremy Zek itu menyembunyikan kontribusi Layla ini Untuk dapat bagian pada endingnya saja Dikarenakan Layla itu tidak berkontribusi lebih pada season 4 ini Yang berarti pada endingnya nanti merupakan ending yang sangat bad atau buruk bagi Marinette Dupenceng itu sendiri Gue rasa pada endingnya nanti Layla dan Hawk Moth atau Gabrielle Grace itu merencanakan sesuatu Untuk membuktikan siapa sebenarnya dibalik topeng atau kostum Ladybug itu sendiri Hawk Moth dengan Layla ingin bekerjasama untuk mengetahui identitas dibalik Ladybug dan Cat Noir Dan yang pasti pada endingnya nanti Hawk Moth mendapatkan dua Miraculous Yaitu Ladybug dan Cat Noir itu sendiri Sebelum Hawk Moth mendapatkan Miraculous Ladybug dan cincin Cat Noir Apa yang terjadi sebelumnya dan peran apa yang dimainkan oleh Layla itu sendiri Dan mungkin akan gue tambahkan pertanyaan lagi Apakah Layla dengan Gabrielle Grace itu sudah mencurigai Marinette Dupenceng Atau dia hanya sebagai Marinette Dupenceng itu hanya sebagai orang biasa saja dianggapnya Apa jangan jadi mereka tuh tahu kan kalau Marinette Dupenceng itu seorang Ladybug Ya mungkin secara akal sehat saja pada episode Cat Blanc yang di Alternative Timeline Yang merupakan Marinette berpacaran dengan Edwin Dupenceng itu Bahwa sebelum Marinette mau di Akumat Thais Kayaknya Hawk Moth pernah bilang kalau Marinette itu merupakan maha karya terbaik miliknya Jika Hawk Moth bilang Marinette Dupenceng itu merupakan maha karya terbaik Hawk Moth itu sendiri Yang berarti Hawk Moth sudah merencanakan sesuatu rencana yang besar untuk mengakumat Thais Marinette meskipun pada alternatif timeline yang sudah dihapus merupakan timeline dimana Marinette Dengan Edwin itu berpacaran Tapi secara lalu akal logika aja ya Dimana orang penyabar, orang yang baik hati, orang yang suka membantu itu Kalau disakitin itu memiliki rasa yang sakit dan disimpan terus di dalam hatinya Emosi negatif yang dimiliki Marinette jika memang ingin di akumat Thais itu sangatlah besar Dan pasti saat dia ke akumat Thais, Marinette menjadi penjahat nomor satu Atau penjahat terkuat yang bisa melebihi dari cap lang Yaitu Princess Justice Dan ngomong-ngomong soal Princess Justice pada teaser sebelumnya Yaitu teaser Psycho Comedian kalau nggak salah pada video gue Mungkin disitu gue memperjelas bahwa ada kostum Alia memakai anting-anting Ladybug Atau menjadi Ladybug itu sendiri Yang mungkin bisa gue hubungkan dengan Princess Justice Pada episode ending Miraculous nanti Atau pada episode 20, episode 23, 24 Mungkin pada episode season 4 nanti Marinette akan terakumatis dan menjadi Princess Justice seperti itu Dan saat Marinette menjadi Princess Justice Alia memakai anting-anting Ladybug dan menyelamatkan Marinette Dan setelah semua episode Princess Justice itu selesai Gabriel Agres mulai mencurigai Marinette Apakah Marinette merupakan Ladybug yang selama ini Ia lawan, selama ini dia musuhi Dan selama ini dia kejar dan ingin mendapatkan anting-anting tersebut Wow, sangat hebat Teori tentang pengungkapan identitas Marinette itu sangat sambung-menyambung Bila kita sambungin, kita niat untuk menyambungin teori-teori ini Oke, mungkin bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar Gimana apa yang terjadi pada Marinette nanti? Tetap subscribe ya, jangan nonton doang Tapi harus di subscribe, oke? Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang tidak tahu Miraculous Agar teman-teman kalian yang tidak tahu Miraculous menjadi tahu Miraculous Dan share ke teman-teman kalian yang tahu Miraculous Agar teman-teman yang kalian yang tahu Miraculous dapat menonton channel pembahasan Miraculous ini Oke semuanya, terima kasih Gue Fikri Farni masih pamit undur diri Terima kasih semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih semuanya Terima kasih telah menonton!